Kami sebagai ketua mudah-mudahan ada satu perubahan ke depan, kita bisa lolos jalan cuma di Kabupaten Tebu, kita bisa lanjut ke pintas provinsi, itu harapan saya. Dan ini untuk... May 2023 kembali saya memberikan informasi persiapan KOSN dan FLS 2N Kecamatan Rimbu Ulu yang akan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebu dipersiapkan secara maksimal. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa pada pagi hari ini, tepatnya di halaman korwas atau kantor korwas yang ada di Kecamatan Rimbu Ulu, Saya melihat Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya hadir, Bapak Pengawas juga hadir, kemudian guru-guru olahraga yang ada di lingkungan sekolah dasar atau SD dan MI se Kecamatan Rimbu Ulu, Semuanya hadir di kantor korwas untuk melaksanakan gotong royong dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan daripada KOSN dan FLS 2N tingkat Kecamatan Rimbu Ulu Yang akan digelar pada tanggal 2 dan tanggal 3 Juni 2023 Informasinya bahwa terkait kegiatan ini yang akan dipusatkan di SD80, Garis Miring 8 Romawi, Desa Sukadame, Kecamatan Rimbu Ulu, Maka akan dibuka secara langsung dan dijadwalkan yang akan hadir adalah Bapak Adenofeja, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tepuk Dan tentunya seluruh lingkungan pendidikan, terutama yang lingkungan pendidikan dasar yakni SD dan MI Semuanya mempersiapkan diri untuk pelaksanaan kegiatan terbesar di tahun ini yang melibatkan ratusan anak-anak sekolah dasar sederajat Terkait kegiatan ini sendiri, maka pada pagi hari ini saya langsung bisa ngobrol-ngobrol dan bertemu langsung dengan Bapak Indro, selaku Ketua Daripada Panitia Pelaksana KOSN dan FLS 2N, tingkat ketama terlimpuluh Dan harapannya tentu acara bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan sukses Dan menghasilkan anak-anak yang berberakat dan berprestasi Untuk bisa maju di tingkat kabupaten, bahkan provinsi dan nasional Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya Mari sama-sama kita dengarkan wawancara berikut Dengan Bapak Indro, selaku Ketua Panitia Pelaksana Yang akan digelar pada tanggal 2 dan 3, maksud saya Juni 2023 Itu saja, selamat pagi Sukses selalu untuk negeri, salam Ijin Pak Ketua Ya, silahkan Sepertinya hari ini untuk Kecamatan Ribu Ulu Khususnya di Satuan Pendidikan SD Sudah mulai siap-siap dan berbenah ini Ini mau ada acara apa ini Pak? Rencana ada acara 2SN Terus yang satunya FL2SN Yang mau dilakukan akan FL2SN Tanggal 2 Terus untuk KWSN Tanggal 3 Jadi dari dapang-dapang olahraga yang kita Perlombakan khusus untuk di Kabupaten Ada cabang olahraga Terus atletik Harapan kami sebagai Ketua mudah-mudahan ada satu perubahan Kekepan kita bisa lolos jangan cuma di Kabupaten Tebu Tapi bisa lanjut ke tingkat provinsi Itu harapan saya Dan ini untuk tingkat kecamatan ya Pak ya? Untuk tingkat kecamatan ada 5 cabang olahraga Jadi dari Bukanggit, Bukra Putri Dari Renang Sepak bola Bola Poli Putri Dan atletik Rencananya yang akan dibuka sendiri ini siapa nih Pak? Untuk FL2N maupun KOSN nih Pak? Maksudnya? Oh mau dibuka oleh Pak Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Itu aja ya Pak Indra Terima kasih Kayaknya ini keren kepala ketuanya Oke siap